Intro Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Porkopimko Jakarta Utara melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di PT Bogasari, Senin 14 September 2020. Dalam kegiatan ini, karyawan digunakan sebagai aset untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Sikit Wujatmoko mengatakan apa yang Porkopimko Jakarta Utara lakukan ini merupakan upaya mengevaluasi protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, Kodim 0502 Jakarta Utara bersama dengan Lam Tamal 3 mau saling bertukar informasi bagaimana pola penanganan COVID-19 di lingkungan industri esensial maupun industri non-esensial. Dan Bogasari sebagai industri esensial dengan karyawan yang banyak tentu mempunyai cara tersendiri dalam penerapan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19, katanya. Ditambahkan Sikit, dalam kunjungan ini Porkopimko Jakarta Utara sangat berterima kasih atas dukungan PT Bogasari sekaligus upayanya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungannya. Tidak menjadikan karyawan sebagai aset korporasi saja, tetapi juga dijadikan agen-agen perubahan baik di tempatnya bekerja maupun di lingkungan masyarakatnya. sehingga munculnya kalaster perkantoran dan keluarga bisa diminimalisir, tambahnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara